Aki! Oke, kembali lagi di Okebos! Siap! 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 Gak! Gak! Ayo lo! Hehehehe Gak! Sayang! Jangan dong ini padat-padat! Asal begitu? Nih, contoh liat nih! Coba coba! Coba coba! Pikirin! Kirin! 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 Kedepan sini! Mana? Sini! Eh, P rapi! Ya, sini! Lu kaya gak apa gua sih? Hehehehe Ah, di sini, di sana! Gak! Ini mau jungkir balik gak sih sebenernya dia? Jadi selesai kita! Udah kalau udah gak bisa jungkir balik, udah dimeduduk yang manis, Kong! Sengseng! Kong! Gak! Hehehehe Hehehehe Masukin lagi kamu ya? Ambil lihat ya? Kok ada yang mirip biasanya? Satu, dua, tiga, apa sih yang mirip? Apa? Tiga! 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 Ada yang gak sah! Apa itu? Ada yang gak sah! ada kasus yang lain sama mantan istrinya masalah istri ya bisa enggak jadi suami kamu masih enggak jangan malu-maluin iya kong abisnya namanya rumah tangga kan udah namanya seperti itu nggak boleh begitu harusnya bagaimana kami lagi terus berbuat lagi begitu biar masuk lagi contohnya Om Polo kenapa Om Polo dua kali masuk nih tapi kemarin Om Tes di mana sih masuknya di rutan apa di lapas sorry-sorry aja Om Tes itu belum jangan sampai ya enggak sampai masuk penjara jadi masuk apa kemarin di Lido apa-apa siap-siap selamat pagi apa kabar baik apalagi jadi gini kalau di tempat terhap gitu deh misalnya misalnya kan disitu nggak boleh misalnya jadwalin pulpen atau apa ya dipuk nama dipuk selamat pagi nama-nama tesi apakah anda tahu tadi anda melakukan kesalahan apa siap-siap saya salah jatuhin bindi nya apa kabinnya jatuhin pulpen jatuhin pulpen morning family nanti catat kesalahannya gitu jadi sesama teman harus mengingatkan kalau dia kalau dia eh sorry ya kamu dimana Lido manja generasi-generasi beda kita dong generasi keras hehehe tapi apa dunia keras masuk rangkeng iya kita mau enggak kita mau enggak padahal aslinya nih bohong iya asli bilangnya kan katanya nggak pernah ngalami di penjara betul padahal di rumah sakit penjara udah di penjara kan mau tekanan tuh oh pura-pura aku cakit dirawat penjara-penjara juga aku boleh di salemba boleh di cipinang boleh kamu dimana salemba 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 ma cipinang enak mana ini sebenarnya kita ya kita hanya bercanda jangan ditiru kita hanya mengenang aja biar masa lalu itu jadi pelajaran yes kan Om Vicky punya cerita Om Tesi punya cerita Om Polo punya cerita Bu Rohana belum ya maksudnya belum ada cerita maksud aku enggak ada kan enggak ada cerita sama Nagita sama Nagita sama Nagita Allah Alhamdulillah berarti gimana waktu di dalam saya ini kan Vicky baru keluar jangan bercanda-bercanda di sofa ini loh orang yang bercanda-bercanda disini sakral loh kalau Bu Rohana sama Nagita mau yang nunggu lah kita aja laki-laki bandel gimana waktu dulu Om Tesi sama Om Polo kan pengalamannya banyak nih mungkin ada pesan-pesan buat Vicky supaya lebih kuat lagi gitu yang pasti hidup ini sepanjang kita masih hidup pasti ada masalah betul tapi jangan sampai masalah itu nanti akan bermuara ke yang namanya penjara hotel pro dew atau penjara capek bosen ya kan capek bosen artinya apa kalau kita hidup bermasalah dengan bermuara kesana terus yang kasian siapa anak cucu sama mereka-mereka yang melihat keberadaan kita ini Om Polo udah berapa kali ma? aku dua kali oh pantesan di tembok lutan ada Polo bloki gitu loh bloki apaan orang di dalam nonton TV sih ada aulanya di depan tuh suka ada ada di sini jam jam nonton kalau Om Polo di mana deket sama Vicky? kalau jamannya Vicky sekarang kan udah double drill apa tuh? udah sistem sel 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 gitu kan jaman Om Polo dulu kan masih kayak rumah oh rumah 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 walaupun ada tetap bloknya ada dulu di blok apa Om Polo? aku di blok F F F apal banget ya opet lapangan basket naik sebelah kanan itu blok F apal banget di Vicky buat tangan dong untuk Vicky masuk pejara itu bukan suatu prestasi bisa ngepedain gak sih Om? ya 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 tapi kalau Mbak Rohana sendiri ibu-ibu Rohana bisa teman-teman ya namanya juga kan teman ini kan seri puluh satu gerit misalnya ada yang terjerumus ke lubang yang hitam nah sifat-sifat teman-teman waktu itu Rohana gimana? ya sempet kaget sih marah gak? sempet marahin gak? oh kalau marah enggak kalau marah enggak cuma prihatin sama mau nangis sebelum Mas Tesi masuk kan follow dulu yang masuk itu kaget aku dikasih tau almarhum loh kok bisa masuk? aku bilang gitu yang nyuruh masuk siapa? aku bilang gitu masuk sendiri nih ini masuk sendiri itu ya terus ya kita terus teman-teman pada berembuk kita semua ya berhatiin lah nah kalau Mas Tesi masuk itu aku lagi syuting di Bekasi lagi syuting Bekasi itu lagi di teman-temanku telepon Mbak dengar kabar enggak? apaan? Mas Tesi masuk masuk kemana? Mas Tesi ketangkep Hah? ketangkep ketapa apa? nah gua mah hah? wah gua gemeter aduh bener ini pas maghrib bener Mas Tesi masuk bener ini kenapa kok bisa masuk? ya laki kok gak mau ngasih tau almarhum itu begitu aku pulang syuting aku tanya kok gak ngasih tau kalau Mas Tesi masuk ketangkep kenapa? baru berita 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 dia dibawa cerita ini ya aduh ya ikut penyaratan ikut nanti Barana sempetnya jenguk Mas Tesi atau pasti di jenguk lu jenguk emang lu gak ada yang jenguk lu nganter Mas Tesi diriduh aku nganter bentar ini lagi cerita nasib dia ya malah tidur sempet-sempetannya ini malamun gak dia bayangin bangun ini lagi flashback flashback dia bayangin aku ngomong begitu aku ikut nganter dimana ya Mas ngomong apa sih mas ngayang pura-pura 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 Mili morning Pak Mili enggak dia itu dia itu anu apa heran dengan dirinya sendiri ya kan doyok tahun 2000 bareng saya saya terulang lagi tahun 2003 waktu itu umur kita itu masih masih pantas kalau boleh dibilang nakal masih pantas lah ini loh mudanya kemana eh eh jangan salah tapi kita itu kan setia kawan seri mulat itu selalu waduh sesama temen tuh makan satu rasanya kayak gak makan semua dicubit orang kita merasakan ya kan dia kena masalah begitu aku juga kepengen gimana sih namanya setia kawan oh karena kita masuk penjara tuh pengen rasain masuk penjara juga maunya begitu tapi untungnya gak sampai masuk penjara ya kan gak sampai masuk penjara tapi ngapain mesti minum prostek segala tapi aku tak pulang dulu ya jangan pulang jangan pulang tapi ini hebatnya apapun itu kan yang namanya manusia kan ya pernah aja ada yang melakukan salah ataupun melakukan itu cuman kita mau nanya nih sama Om Polo sama Om Tesi bagaimana mereka bisa bangkit lagi karena kan pasti kalau orang pernah berusaha sama hukum biasanya kan suka orang liatnya ih stigmanya negatif gitu bagaimana kita bisa bangkit lagi set Vick lo juga harus bisa bangkit harus sama orang lo harus bantahkan lo bergurus sama mereka jangan kemana-mana tapi oke bos siap om Terima kasih telah menonton!